Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya tentunya bersama Nasi Angkasa. Seperti biasa, pada setiap perjumpaan saya akan selalu memberikan Anda semua informasi maupun update menarik seputar dunia astronomi. Nah, alam semesta ini memanglah menyimpan begitu banyak misteri serta keindahan yang terus memanjakan kita semua. Beberapa citra luar biasa telah ditangkap oleh observatorium luar angkasa seperti Hubble dan James Webb. Namun, perlu Anda ketahui juga kalau alam semesta ini tidak seluruhnya indah. Dalam beberapa pengamatan, juga ditemukan adanya objek yang mengerikan sekaligus menyimpan banyak misteri. Nah, seperti apakah beberapa objek tersebut? Oke, seperti biasanya, daripada Anda semua penasaran, mari kita bahas bersama. Hal menakutkan tidak semuanya berada di bumi saja. Tapi, beberapa hal menyeramkan juga ada di seluruh alam semesta ini. Seperti foto berikut ini yang terlihat bagaikan tangan raksasa dengan warna yang begitu mengerikan. Beberapa ilmuwan bahkan menyebutnya seperti tangan zombie hijau yang bersinar dan sedang menjangkau ke dalaman ruang angkasa untuk meraih awan cahaya merah terang. Namun, itu bukanlah tangan zombie, melainkan NASA menyebut objek mengerikan ini sebagai nebula tangan Tuhan. Objek ini dicuterakan oleh teleskop Chandra X-ray dan ini adalah nebula angin pulsar yang dihasilkan oleh sisa-sisa bintang yang meledak dalam supernova. Mayat bintang yang tersembunyi di dalam nebula tersebut sudah menjadi pulsar dan bernama B1509 yang terus berputar dengan cepat serta menembakkan angin partikel ke materi di sekitarnya. Nah, partikel yang ditembakkan itu berinteraksi dengan metan magda di sekitar material dan menyebabkannya bersinar saat dilihat menggunakan sinar X. Kemudian, gambar selanjutnya adalah sebuah objek yang tampak seperti tengkorak yang sedang berteriak. Kalau gambar ini sih memang creepy ya, namun tentu itu sebenarnya bukanlah tengkorak, melainkan sebuah gugus galaksi Perseus yang dicuterakan oleh teleskop Chandra X-ray. Gugus Perseus ini diperkirakan berisikan ribuan galaksi, tetapi dalam foto ini seperti tidak ada satupun yang terlihat. Selain itu, wilayah ini tidak hanya berisikan galaksi saja, tetapi juga terdapat awan gas intracluster yang lebih masif dari gabungan semua galaksi kluster dan terlihat mendominasi dalam tampilan sinar X. Dalam sudut pandang ini, rongka dan simpul terang di awan gas panas sinar X memberikan tampilan yang sangat sugestif. Bisa Anda lihat, tampak seperti mata dalam tengkorak. Dan dua gelebung gelap mengapit sumber pusat emisi sinar X yang terang seperti gelembung yang memanjang dan membentuk seperti mulut yang terbuka. Kemudian, selain menyuguhkan visual yang mengerikan, objek ini juga masih menyimpan banyak misteri karena merupakan objek yang berada ratusan juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Selanjutnya, adalah tampilan wilayah alam semesta yang tak kalah menakutkan. Gambar ini adalah nebula gelap SH-2-136 dan menampilkan seperti hantu yang sedang menari-nari di luasnya alam semesta ini. Walaupun memang tampak mengerikan, tapi itu sebenarnya bukanlah hantu, melainkan tampilan dari proses pembentukan bintang yang menciptakan awan debu dengan berbagai bentuk dan ukuran. Nah, gambar selanjutnya ini adalah sebuah nebula yang berbentuk seperti mata mengerikan. Namun secara resmi, objek ini adalah sebuah sistem bintang yang bernama Fomalhaut dan sekilas memiliki kemiripan dengan Ae of Sauron dalam seri film Lord of the Ring. Fomalhaut adalah sebuah bintang di belahan bumi selatan di konsolasi Pisces, Austrinus, dan diperkirakan setidaknya ada satu planet yang mengorbit dalam sistem bintang ini. Gambar mengerikan ini diambil dengan advance camera for survey milik teleskop Hubble dan titik putih di tengah gambar menandai lokasi bintang. Nah, wilayah di sekitar lokasi Fomalhaut berwarna hitam ini karena para astronom menggunakan kronograf kamera canggih untuk menghalangi cahaya terang bintang sehingga planet yang redup akan dapat terlihat. Kemudian gambar selanjutnya adalah sebuah penampakan seperti wajah yang terlihat di permukaan Mars. Gambar ini memang sudah lama beredar di internet tapi memang masih cukup mengerikan jika kita melihatnya. Namun apakah itu memanglah wajah? Jawabannya pasti adalah tidak. Nah, awalnya foto ini berasal dari wahana Viking 1 yang memotret foto permukaan Mars pada tahun 1976 dan menampilkan daerah berbatu di wilayah Sidonia. Walaupun memang nampak seperti wajah namun itu hanyalah berupa sebuah visual yang tercipta karena adanya tipuan cahaya dan juga bayangan. Kemudian, setelah dilakukan beberapa survei di lokasi yang sama wilayah tersebut pun akhirnya terlihat normal seperti halnya wilayah batuan lain yang ada di Mars dan dapat dipastikan kalau tampilan wajah tersebut hanyalah sebuah ilusi optik saja. dan yang terakhir bukanlah pemandangan mengerikan lagi melainkan sebuah aksi ekstrim yang dilakukan oleh astronot bernama Bruce McKendals. pada tahun 1984 NASA mengirimkan beberapa astronot dalam program misi STS-41B namun misi ini bukan terkenal dalam pekerjaannya saja melainkan juga terkenal akan adanya aksi dari astronot Bruce McKendals yang sedang mengambang di luar angkasa tanpa menggunakan kabel penghubung dengan pesawat ruang angkasa. Hal ini tentu luar biasa sekaligus mengerikan karena jika ada sesuatu yang tidak beres dalam aksinya Bruce McKendals tentu akan bisa mengakibatkan dirinya terlempar di angkasa lepas dan akan mati di luar angkasa karena tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Nah, gambar serta video dari Bruce McKendals yang menampilkan latar belakang luar angkasa yang luas dan dipenuhi kegelapan dengan bumi yang tampaknya bergerak menjauh menjadi tampak mengerikan khususnya bagi seseorang yang takut akan ketinggian. Nah, itulah beberapa tampilan mengerikan dari alam semesta ini yang tentunya memberikan kita pengalaman baru kalau tidak semuanya di alam semesta ini menyimpan pemandangan yang indah. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!